Pemerintah mengumumkan data pasien dalam pengawasan dan orang dalam pemantauan Corona di Indonesia per hari ini. Jumlah PDP bertambah menjadi 22.123 orang, dan orang dalam pengawasan menjadi 233.120 orang. Hal tersebut disampaikan jurubicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Surtur Amat Yuryanto dalam konferensi pers yang disiarkan di saluran YouTube BNPB. Data ini dikumpulkan hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat tadi. Pemerintah memastikan bakal terus melakukan uji spesimen untuk mempercepat pelacakan kasus virus Corona. Angka PDP hari ini naik 296 orang, sedangkan angka ODP naik 2.709 orang. Kasus positif virus Corona COVID-19 di Indonesia hari ini mencapai 10.551 kasus. Sedangkan pasien sembuh Corona berjumlah 1.591 orang, dan meninggal 800 orang. Jumlah kasus positif hari ini bertambah 433 orang. Sementara itu jumlah pasien sembuh bertambah 69 orang. Dan jumlah yang meninggal bertambah 8 orang. Sebelumnya, kasus positif virus Corona pada 30 April sebanyak 10.118 orang. Jumlah pasien yang sembuh 1.522 orang, dan yang meninggal 792 orang. Dapatkan update video terbaru berita indonesia.link Dengan cara subscribe, lalu klik tombol lonceng. Dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya! Terima kasih. Terima kasih.